Tapi ada kejadian yang menurut gue horor banget sih Pas di dalam tenda Assalamualaikum bosku Cek lah kamu harus begitu ya bayangin Halo bosku apa kabar semuanya Balik lagi di channel Toledwaza Yang mungkin berfaedah buat kalian semua Mungkin ya Oke gimana kabarnya kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat aja Oke jadi di video ini gue pengen cerita Gue pengen sharing aja sih Tentang pengalaman pertama gue mendaki gunung Jujur gue itu baru 5 kali naik gunung di Indonesia ya Jadi masih jauh banget kalo dibilang pendaki yang pro Karena gue baru ya baru lah anak baru ya anak gunung Tapi pada saat pendakian pertama itu Ada beberapa momen yang Bener-bener gak bisa gue lupain gitu sampe sekarang Nah makanya gue pengen cerita disini ga kalian Tapi sebelum itu gue pengen bilang Terima kasih banyak buat leluh orang Yang udah subscribe channel gue Toledwaza Terima kasih banyak Kalo gak ada kalian ya video gue gak ada yang nonton dong Ganti Dia sampe mau nonton gitu ya Gue cuma bisa bilang terima kasih banyak Buat leluh orang yang udah subscribe gue Ya walaupun video-video yang gue buat Yang nonton juga gak sebanyak subscriber gue ya Tapi gak apa-apa gue seneng Terima kasih banyak udah subscribe channel gue Semoga yang udah subscribe channel gue Mendapatkan rezeki dan Selalu diberi kesehatan Amin Oke gue mulai Jadi dulu itu ya Gue tuh orang yang anti banget gitu Sama kegiatan gunung gitu Setiap kali temen-temen gue ngajakin gitu naik gunung Gue selalu nolak Selalu nolak Gak pernah gue mau ajakan mereka Karena pada saat itu gue mikir kayak Ya lu gak paham gitu naik gunung Udah capek Jauh Bawa barangnya juga Berat Gede gitu kan Kayak kulkas lu bawa gitu Ngapain Terus ntar makannya gimana Tidurnya gimana Beraknya gimana Belum lagi kalau nyasar Aduh Itu sih yang paling gue takutin Dulu tuh pikiran gue kayak gitu Makanya gue selalu Ngapain sih naik gunung gitu Gak ada fedahnya gitu Tapi Setiap kali temen-temen gue Berangkat gitu naik gunung Terus pulang Dengan selamat Sampai rumah gitu Mereka tuh langsung kayak Pamer-pamer Foto Di sosial media gitu Terus gue liat tuh kayak fotonya Bagus-bagus banget gitu Terus juga pas lagi kumpul Di rumah lagi nongkrong gitu kan Mereka tuh Selalu ada cerita-cerita seru Yang mereka ceritakan ke gue Pada saat mendaki gunung gitu Dan ceritanya emang Seru gitu lah sih Terus timbul lah pertanyaan Di otak gue Emang di gunung tuh Sebagus itu ya Emang di gunung tuh Seindah itu ya Emang cerita di gunung tuh Semenarik itu ya Gue jadi penasaran gue disitu Dan akhirnya Dengan keberanian Dan rasa penasaran gue Gue bilang ke temen-temen gue Kalau Kalau gue mau naik gunung Lo serius mau naik gunung Temen gue kayak kaget gitu Karena emang dari dulu Gue gak pernah mau Diajak mereka gitu loh Gue selalu nolak Dan sekarang gue menawarkan diri Untuk Naik gunung gitu loh Ke mereka Dan mereka bilang Kayak Akhirnya lo ya Mau juga bangsa naik gunung Maren mana aja lo Kayak gitu Gue kayak Ya udah sih Gitu maksudnya Kata temen gue Oke Kalau misalnya lo mau naik gunung Lo harus latihan dulu Wah Maksudnya apa nih Latihan dulu Ya latihan dulu itu Maksudnya Gue harus naik gunung Yang gak terlalu tinggi Dan Jalurnya tuh gak terlalu Susah gitu loh Dan pada saat itu Gue dikasih dua opsi Yang pertama itu Gunung Gendepang Rangok Dan yang kedua itu Gunung Papandayan Yang ada di Garut Pada saat itu Gue bingung juga kan Yang mana Kalau Gunung Gendepang Rangok Kan ada di Bogor gitu ya Maksudnya kan masih deket lah Dari rumah gue kan Di Tangerang Ya jadi Sebenernya gue Milih yang agak jauhan Nah dikit Akhirnya jadwal lah Pilihan ke Papandayan Yang ada di Garut Sebenernya sih Pengen cari suasana baru aja sih Seiring perjalannya waktu Akhirnya Gue Mendapatkan jadwal Yang cocok gitu Untuk Melakukan Pendakian 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 Kejadian itu terjadi Tahun 2015 Dan pada saat itu Gue belum punya Sama sekali Peralatan pribadi Untuk Pendakian Jadinya Peralatan pribadi Untuk gue Pendakian Itu masih Dipinjemin Sama temen-temen gue Kayak misalnya Sepatu Terir Jaket Selana Topi Matras Segala macem Jadi gue Kayak Modas yang Fuckdown Gitu Dan pada saat Pendakian Pertama itu Gue dikawal Sama 3 orang Temen baik gue Ada Ciben Ada Donga Dan Ajong Mereka nih Bener-bener Bertiga nih Emang bener-bener Cuma pengen Memenin gue doang Gitu Karena mereka juga Udah Pernah kesana Jadinya Mereka cuma Bener-bener Pengen memenin gue Asli emang Mereka baik banget Akhirnya Hari Sabtu Jam 1 Gue berangkat Ke Garut Dari Tangerang Naik mobil Gue berempat Sampai di Garut itu Sekitar jam Setengah lima ya Sampai di Parkiran Sorry Sampai di parkiran Papandayan itu Sekitar jam Setengah lima sore Itu kalau gak salah sih Camp David Namanya Sampai sana ya Gue pikir ya Gue pikir tuh Naik gunung tuh Ya tinggal naik gitu Maksud gue Gak tahunya Ya harus bayar gitu Gue pikir gratis Gak tahunya Emang harus bayar gitu Konek gunung Gue juga baru tau disitu Disitu kita Diharuskan Mengisi Biodata gitu Sesuai KTP Setiap pendaki ya Dan kita Diharuskan Membayar Uang registrasi itu Sekitar Waktu gue kemarin itu 30 ribu Cuman gue gak tau Kalau sekarang itu berapa Katanya sudah mahal banget sekarang Tapi gue gak tau Kalau dulu 2015 Gue Sekitar 30 ribuan Ya sebenarnya ada baiknya juga sih ya Kita Ngisi registrasi Kita bayar gitu Maksudnya Ada baiknya juga Karena emang Buat kita-kita juga kan Menurut gue Dengan adanya Registrasi Seperti ini Kita ngisi Biodata lengkap Sesuai KTP Jadi itu kita Kayak pendaki yang legal Maksudnya pendaki yang terdata Jadi nanti Kalau misalnya ada apa-apa Di atas Atau Kita punya masalah di atas Jadi kita nanti Bisa mendapatkan pertolongan Dari petugas yang bernyaga Mungkin itu sih garis besarnya ya Untuk registrasi Setiap pendakian Dengan adanya Registrasi pendakian Bahkan menurut gue Kalau perlu juga Kita bisa pakai guide Kalau misalnya Emang kita bener-bener Supaya safety banget gitu loh Kita bisa pakai guide Tapi itu Tentatif ya Terserah kalian Mau pakai apa enggak Nah cuman kemarin gue enggak Karena gue punya temen-temen yang Berpengalaman lah Ibaratnya gitu Jadi gue gak butuh Seorang guide Jadi ya menurut gue Jangan jadi pendaki yang Selengean lah ya Yang Tidak mematuhi peraturan yang ada Jadi lo kayak Ngerombos aja gitu jalan Gak Gak registrasi dulu Atau Isi biodata Atau Ijin dulu lah Tiba-tiba naik aja gitu Ya nanti yang Kalau misalnya ada apa-apa Lo gak ada bantuan Ya yang rugi lo sendiri Itu aja sih Setelah registrasi selesai Sekitar jam 5 sore Akhirnya gue dan temen-temen gue Mulai tracking Dan pendakian pertama gue ini Dimulai Jam 5 sore Pada saat awal sih ya Masih biasa aja sih gue ya Masih jalannya Biasa aja Dan vegetasi disana tuh Banyak bebatuan Besar Kecil Jalurnya juga Kayak Lebih lebar Lebar gitu Dan Jarang ada pohon-pohon Jadi kanan-kiri gue juga Kayak Banyak bukit-bukit gitu Asik juga sih Maksudnya Pemandangannya Oke juga Makin tinggi Gue jalan Makin susah nafas gitu Mulai kos-kosan Bos Anjir gue udah mulai kos-kosan nih Karena emang Ini kan pertama kali juga kan Jadinya wajar lah Lagian juga kalo misalnya Makin atas Tau gue Oksigen juga makin berkurang kan Langkah demi langkah Gue lewati Dan gue mulai Menyesuaikan diri Di kondisi lapangan gitu ya Gue mulai Enak Napas gue juga udah mulai teratur Gak mos-kosan lagi Bahkan gue Jadi kayak Apa ya Norak banget gitu Di atas Jadi gue kayak Kesenangan mungkin ya Jadi gue jalan buru-buru Terus gue ninggalin temen-temen gue Di belakang Sampai akhirnya temen gue Marah-marah gitu Lu ngapain buru-buru Santai aja Dan gue saat Tracking itu ya Gue juga Ketemu sama Orang-orang baru ya Orang-orang yang Eh orang-orang baru gue liat lah gitu Pendaki juga Jadi kayak Kita tuh Gak kenal Tapi saling sapa gitu Misalnya kayak Ada pendakian turun Dan posisi gue kan lagi naik Dan mereka tuh kayak Ngemangatin gitu Ayo bang Terus bang Dikit lagi sampe kok Dikit lagi sampe kok Wah seru juga nih gue bilang kan Kalau kata temen gue sih Ah itu mah Semangat-semangat brengsek Kayak tadi gitu Jadi kayak Ya bohongan gitu Maksudnya perjalanan tuh masih jauh Cuman mereka itu Ngemangatin aja gitu Ya gak apa-apa sih Maksudnya gue Oke-oke aja sih Kayak gitu Kayak Apalagi Misalnya kita ketemu pendaki cantik gitu Yang nyemangatin kita gitu Ayo bang Semangat 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 Wah itu mah udah Lari bisa itu Karena juga banyak banget Pendaki-pendaki cewek yang Kepapa pandayan gitu Dan cantik-tantik gitu Nah karena gue jalan Jam 5 sore Jadi keadaan itu kan Mulai gelap ya Jadi sekitar jam Tujuan lah Jam 7 malem Ada momen yang Bener-bener gak bisa Gue lupain sampe sekarang Sampai sekarang Jadi momen itu adalah Ketika gue tracking malem-malem itu Gue ngeliat Di atas langit tuh kayak Banyak banget bintang Banyak banget Sejauh mata memandang Asli banyak banget bos Mungkin itu yang dibilang Milky Way Bentar gak sih Ya pokoknya Di langit itu Banyak banget Gugusan bintang gitu Sejauh mata memandang Banyak banget Sampai akhirnya Gue cuma terdiam Dan Selalu ngeliat ke atas Ya oke lah Mungkin di kota ya Di kota tuh Gue juga sering ngeliat bintang lah ya Di langit Cuman tuh Kalau di kota tuh kayak Jarang-jarang gitu Jadi kayak Ntar disini ada Ntar disana ada Ntar disini renduk Ntar disini terang Kalau kemarin Dipapandain itu Bener-bener terang semua Dan banyak banget Lo harus coba liat bosku Asli gue gak bohong Bagus banget Itu bener-bener momen yang Gak bisa gue lupain sampe sekarang Akhirnya kita terus tracking Kita jalan Dan Cuma bermodalkan Center handphone gitu Yang menerangi Jalur gue Untuk tracking Akhirnya sampe lah Gue di Di Tegal Alun Dan di Tegal Alun Itu adalah Tempat dimana Para pendaki Mendirikan tenda Jadi disitu Banyak banget pendaki Yang mendirikan tenda Termasuk Gue sendiri Dan temen gue Nah pada saat Tingin tenda Gue kayak Bingung juga gitu Maksudnya Gue ngapain gitu Sedangkan temen-temen gue itu Udah tau tugasnya Masing-masing gitu Ada yang Pasang-pasak Atau apalah namanya Mereka langsung Tau apa yang Mereka harus lakukan Ketika Sampai sana gitu Sedangkan gue Bingung Gue mau ngapain nih Akhirnya gue nanya lah Pada temen gue Eh gue ngapain nih Gue harus bagi apa Terus kata temen gue Bilang Yaudah lo Dim-dimanya situ Centerin kita aja nih Yang lagi pada Bangun tenda Jadi yaudah Kemudian gue disitu Cuma Dia nyenterin mereka Kasih penerangan Karena emang Odisinya disana tuh Belap banget Di gunung ada listrik Dan pada saat itu sih Suhu ya Suhu disana tuh Dingin banget Haji Asli dingin banget Gunung Papan Dayan Asli Ya emang sih Gata temen gue juga Gunung-gunung Jawa Barat Gunung-gunung Jawa Timur Itu Memiliki Apa ya Suhu yang Dinginnya yang Parah gitu Maksudnya Yang bener-bener dingin gitu Daripada saat itu Gue ngerasain Di Papan Dayan Dingin banget Akhirnya Tenda jadi Gue buru-buru lah Masuk ke dalam kan Nah di dalam tenda Mulai Rada mending tuh Ya Gak terlalu dingin lah Tapi masih berasa kan Akhirnya kita masak-masak Kopi Gitu ngeteh Ya kan Dan logistik juga Kita gak bawa banyak banget Gue juga gak bawa nasi Kita cuma bawa Indomie Kopi Kayak gitu-gitu Sosis Nugget Ya kayak gitu-gitu doang sih Tapi kita gak bawa Makanan berat juga Akhirnya kita masak-masak Ya kan Ngobrol Dan Pada saat di tenda itu Apa ya Menurut gue Suatu yang Menarik juga sih Maksudnya Jadi Di dalam tenda itu Gue berempat Jadi Obrolan kita tuh Jadi kayak Lebih berkualitas gitu Maksudnya Kayak lebih intens Gue jadi kayak Gue curhat gitu loh Temen gue curhat Jadi semuanya pada curhat gitu loh Terus Kita tuh kayak Ceritain masalah kita Yang belum pernah kita ceritain itu sebelumnya Dan kita juga mencari Solusinya Satu sama lain gitu Jadi Ya obrolannya itu Lebih intens aja sih Lebih intens Beda waktu Kalau di tongrongan ya Di tongrongan itu kayak Ya Paling kita selalu Paling kita Bercanda gitu loh Maksudnya Ketawa-tawa Bercanda Jarang ada obrolan yang Intens kayak gini gitu loh Jadi pas di tenda itu Asik banget Jadi Obrolan kita tuh Lebih berkualitas Terus Akhirnya setelah Ngobrol-ngobrol Bercanda-canda Kita tidur Karena emang udah capek banget kan Udah keliatan Elah banget Anak-anak juga Tempasuk gue Udah capek banget Dingin Asli sana dingin banget Tapi ada Kejadian yang Menurut gue Horor banget sih Pas Di dalam tenda Anjir Ada kejadian Gue lagi tidur kan Sama anak-anak Berempat Terus gue Kayak Ada yang lewat Gitu di hidung gue Dia tuh kayak Udara gitu Sada lewat Terus gue kayak kenal nih Baunya nih Wah anjing ini mah bawa Tai Anjing ini mah bawa Kentut Dan akhirnya temen gue ngaku Sambil ketawa Kalau dia kentut Sialan Bau banget anjing Itu si Donga yang kentut Sialan Dia jadi Apa ya Jadi Pengalaman yang menarik juga sih Akhirnya setelah udah selesai Masalah kentut Ya udah Kita akhirnya Beneran tidur Kita beneran tidur Nggak Ngoceh-ngoceh lagi Nggak rame lagi Kita tidur Dan gue bangun Pagi-pagi banget tuh Sekitar jam Jam lima Jam lima subuh Temen gue doang sih yang bangun Dan Dia bangunin gue Ayo bangun-bangun Kita lihat sunrise Katanya gitu Oh oke Udah siap Emang tujuan gue kesitu kan Emang melihat sunrise Jadi gue bangun Kita mau ngopi dulu Akhirnya dari sana Dari Tegal alum Kita masih tracking dulu tuh Menuju Kutan mati namanya Tapi Ini gue bertiga doang Yang Mau melihat sunrise gitu Temen gue satu Si Ajong tuh Gak mau Karena masih ngantuk banget Kata dia dan Kata dia juga udah bosen banget gitu Melihat sunrise di gunung Pak Pandayan Jadinya dia males Sombong banget sih Yaudah akhirnya kita bertiga Jalan Gak jauh sih Dari tenda Kita Ke suatu tempat yang bernama Hutan mati Disitu Hutan mati itu udah banyak banget tuh Pendaki-pendaki yang nungguin sunrise disitu Jadi kita kayak pinggir-pinggir tebing gitu Banyak banget pendaki yang Nunggu disitu Untuk mengabadikan momen Sunrise muncul Dan pada saat itu juga emang Emang bagus buat sih Emang indah banget Sunrise di gunung tuh Asli Itu juga pertama kalinya Gue ngeliat sunrise di atas gunung gitu Dan kayak Wah gila ini bagus banget sih Gue bilang Gue gak nyesel sih naik gunung gitu loh Kayak pikiran kayak gitu gitu Gue sih gak nyesel sih ngeliat kayak gini Karena ini emang momen Momen-momen yang pertama kali Gue Lihat dengan mata kepala gue sendiri Itu biasanya kan gue cuma denger cerita Atau Liat dari google gitu misalnya Foto-foto orang lah Tapi ini gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri Sunrise yang Indah banget Asli Ya Seru aja sih Dan akhirnya kita Ya udah pasti foto-foto dong Foto-foto Selesai foto-foto Kita balik ke tenda Gue liat si Ajong masih tidur Akhirnya Ajong gue bangunin Kita ngopi-ngopi lagi Masak mie Ngabisin logistik gitu ya Terus gue bingung kan disitu Ini puncaknya dimana ya maksudnya Puncak Puncak pepanda itu dimana gitu Terus kata temen gue Ada puncaknya ya Cuman kita gak usah puncak lah Ngapain gak ada apa-apa juga disana Jadi kita kesini aja Lebih gitu Ya Gue sebagai anak bawang ya Ya udahlah yang ikut aja ya Yang paham gitu lah Mungkin next time lah gue bisa kesana lagi Sampai puncak Dan Di sebelah gue Gue juga kaget sih pas Pas Udah siang gitu ya Ternyata banyak banget Tenda yang di sebelah gue gitu Pas Pas malem itu Kayaknya gak ada siapa-siapa gitu Di samping-samping tenda gue Tapi pas udah pagi Gue liat tuh banyak banget tenda-tenda Yang udah pada Udah pada pendiri gitu Maksud gue Semalam kayaknya gak ada Kok tiba-tiba banyak banget gitu Dan Mereka pada friendly banget Jadi kayak Tuker makanan gitu Bang Gue butuh ini dong Minyak ada gak Minta minyak Terus gue dikasih kayak Buah gitu Kayak tuker makanan gitu Jadi kayak Asik aja gitu Maksudnya friendly banget sih Emang pendaki-pendaki gitu Akhirnya udah gak siang Selesai makan-makan Kita berberes Tenda masuk Carrier Akhirnya kita berjalan pulang Jalan pulang itu gak terlalu lama ya Kayak Paling 2 jam setengah lah Beda waktu berangkat Berangkat itu bisa makan Waktu 3 jam setengah Jadi kalo pulang itu Ya biasa aja Agak cepet lah Dan Ya selesailah sudah Perjalanan pertama gue Mendaki Gunung Papandayan Ya mungkin itu bosku Cerita Atau Pengalaman gue Mendaki Gunung Di Papandayan Untuk pertama kalinya Ya banyak sih Momen-momen yang Gue dapet ya Dari pertama kali Mendaki itu Kayak misalnya gue Ketemu orang-orang baru Terus juga Ngerasain Obrolan yang Apa ya Berkualitas gitu Sama temen-temen gue Terus juga Ngeliat Sunrise yang Begitu indah Gitu loh Subhanallah Ya Takjub aja gue sih Ngeliat pemandangan yang Kayak gitu Ya mungkin gue norak Kayak gimana Cuman emang yang gue rasain itu Kayak gitu Terus juga gue ngeliat Milky Way Itu pertama kalinya Dan itu Bener-bener Yang gak bisa gue lupa Sampai sekarang Karena emang Indah banget Ya mungkin Seperti itu bosku Kurang lebihnya Kalau bosku semua nih Ada punya pengalaman Pendakir pertama kali itu Dimana gitu Gunung apa Mungkin ada yang Papandai yang sama kayak gue Boleh komen Atau tempat lain Boleh komen juga Oke bosku Mungkin segitu dulu Cerita dari gue Semoga Dapat menghibur Semoga Dapat menghibur Dan menghibur Jangan lupa Buat dukung terus Channel Gue bosku Jangan lupa like Share Comment Video ini Oke Gue Toled untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax